Sarsa juga cewek, selalu bermain di belakang. Dan jangan lupakan cewek ini bawa Inspired. Dia bukan Purify, jadi bakal ada lagi efek attack speed tambahan. Ngasih game live, dan itu multiple shot, bukan single target. Tuh. Ini di tengah sendiri ya, setelah day dengan satu lord ini kan mereka bisa mendapatkan lagi karena satu objektif ya. Nah Tare udah fix ini bakal hancur saat lagi, tapi di bawah sih. Yes, bener banget. Best telah dipercahkan kali ini. Apakah berhasil? Oh tapi nampaknya dengan lord yang terkena. Satu, dua, pasif berhasil dikembalikan. Sorry, bukan desa pecahkan, inner surin. Pedal strike, masih ada high ground defensive. Dan S7, yang dari tadi ini kesulitan untuk menuju ke arah backline. Dimana, menurut aku pribadi, kalau Finn menuju ke arah cewek lagi, dia akan terbelenggu dalam kesalahan yang sama. Menurut aku pribadi, itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga akan membuat arah cewek akan berantakan. Kenapa? Kalau Finn masuk, Fatalink kenal atau tidak, itu urusan belakang. Aku tahu. Sisa playernya itu nge-follow up. Dan yang dia harus lakukan oleh Onyx adalah pancing lagi pake cewek. Pancing lagi. Cewek ini bener-bener sumber distraksi ya. Karena dia memberi damage terbesar, tapi dia bisa kabur juga. Dan bahkan, ini mereka gak usah andalin dari cewek damage-nya. Masih ada Lilia. Bener, ada Lilia. Karinanya jangan lulus, Pak. Iya, jadi kayak, gue gak kasih cewek lagi. Araki Hoshi matanya langsung hijau tuh, liat cewek, ya kan? Iya, dan mau spikirkan untuk cewek sendiri ini adalah Cloud dan juga Matrix. Dan dari total 49 game, win rate-nya besar sih, 65%. Oke, tapi kayaknya ada di sisi kanan kamera yang kita gak kelihatan. Gak kelihatan. Maaf ya, Kak. Gak kelihatan. Udah coba bakal dibaca pake mata kita, ternyata nyampe. Oke, namun Finn, namun Finn, namun Finn kali ini. Bukan Finn yang nyamperin, tapi Finn lah. Yang disamperin, diusir mundur. Dan dimana kan Mia? Mia jaraknya masih cepat-cepat. Itu dia. Kekuatan dari Stun. Membuat Albat Guru untuk mundur. Dan siapapun yang juara, let's go bawa pulang piala M4. Ting, ting, ting. Kita punya M4 Indofranc. Amin. Viva Oni. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan M4 bisa menjadi milik kita. Lewat dua tim yang sedang berlaga sekarang ini. Oh, pasti. Nanti kalau M4 baru take my energy. Wih. Semua lah ya harus ya. Full Indofranc kita mah. Full. Dan nih ya, tiga item wajib betong Warsman. Sudah selesai. Cewe. Scarlet, Windtalker. Oh, Scarlet Fury. Wind of Nature, bahkan sudah diputang oleh dia. Ini bisa se-fetch lagi loh. Bisa haslo gak sih? Bisa se-fetch lagi loh. Ini nih cewe bisa se-fetch lagi, Bu. Iya, multiple shot. Dengan artinya Arrow Eclipse, Moon Arrow juga. Dan bahkan dia bisa kabur. Dan ini Lord-nya cukup terbuka. Ini konselnya digagali loh barusan. Ini mau pergi karena mana. Hei, 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 feed-nya. Feed-nya pakai last-by. Dan cepat-cepat keluar ke patah link. Namun-Nin Lord-nya berhasil diapatkan oleh Ar-Ar-Kiyoshi. Oke, Albert. Kali ini terperangkap. Gak bisa pulang. Dan bahkan mereka cuma di-waypot. Ini pejara. Albert. Albert. Gak bisa bersaham. Satu Lord untuk Ar-Ar-Kiyoshi. Bahkan itu akan dilepaskan begitu saja. Karena Odin akan menyelesaikan base-nya. Fokus karena turret-nya. Dan push kembali akan setepat. Sokang sama yang ketemu God. Oh my God. One strike push dilakukan. Odin. Is work. Tua satu. Gila. Lethal Gunzer. Didapatkan. Tapi ketika what mau terjadi. Gak ada yang namanya keuntungan dari sebuah Lord. Lord bakal dikacangin. Lord bakal dibiarkan. Dan itu dia. Mia. 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 Ketika pin Atlas-nya lumpuh dengan Lilia. Dan bahkan gak bisa dapetin Mia-nya. Iya, mau tangkap yang mana? Lilia punya black shoes. Dari Mia-nya punya hidden moonlight.